Hey back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang dan kali ini saya akan buat video yang sudah di request dengan teman-teman sudah dari tahun lalu kali ya, tahun lalu kemudian ada juga yang request tahun ini, ada yang bulan lalu dan ada juga minggu ini ya, jadi baiklah saya akan memperlihatkan kos-kosan saya tempat tinggal saya di Jepang itu bagaimana apartment saya bagaimana teman-teman yang akan datang ke Jepang mungkin akan mempunyai gambaran tempat tinggal kita di Jepang nanti itu bagaimana dan saya juga akan menjelaskan berapa harga yang saya dapat dengan tempat tinggal seperti ini, langsung saja ya jadi kita mulai dari pintu depan, jadi ini adalah pintu masuk saya, kalau aku buka kayak gini nih bentuknya nah, kayak gitu jadi, kalau aku yang aku tempat sekarang itu 4 lantai dengan 16 kamar, kalau tempat yang lalu kemarin itu 14 lantai dengan seratusan kamar, aku pindah karena sudah tempat baru dan ingin hidup sendiri cari tempat yang lebih murah jadi, awal kita masuk itu bentuknya seperti ini nah, di Jepang ini ciri khas ada perbedaan tinggi lantai ini untuk taruh sandal-sandal atau pokoknya di Jepang itu pasti ada ini ada perbedaan lantai, jadi kita masuk itu dengan kaki telanjang atau mereka punya sandal khusus yang akan dipakai masuk ke dalam kamar kita awali dari kamar tidur saya tadaaaang jadi ini adalah tempat tidur saya maaf ya sudah beginilah bentuk kos-kosan kami di Jepang saya tipe orangnya nggak suka banyak barang jadi mungkin agak kosong mempelompong nah, kemudian ciri khas lemari-lemari Jepang itu seperti ini nah, ini baju-baju saya yang ada di dalam nah ini lemari-lemari ciri khas Jepang apa sih kamarnya Doraemon ya sebelumnya saya juga pernah bahas ya tentang tempat tinggal di tempat tinggal saya sebelumnya kita keluar dari kamar saya dan kita menuju kamar sebelah tapi sebelumnya ini adalah setujukan ini adalah kamar mandinya bukan kamar mandinya ini toilet atau WC-nya nah, disini nanti mungkin saya akan buat video khusus bagaimana penggunaan toilet soalnya kita nggak ada gayung, nggak ada keran kita pakai tisu eits, jujian tapi nanti aku bahas soal toilet khusus ya bye-bye Miss Toilet kita masuk ke ruangan utama nah, ini dia ini adalah boleh bilang ini adalah ruang dining ini dining dan ini adalah dapur saya ya seperti ini sebenarnya waktu saya masuk ruangan ini termasuk living jadi sebagai dining dan juga living tapi saya rubah ini seharusnya kamar jadi sini ada pintu aku copot disini ada pintu aku copot dan aku jadikan sebagai living sebagai ruang tamu supaya lebih luas kelihatannya saya kan tinggalnya sendiri jadi tidak butuh banyak kamar cuma butuh satu nah ini living room-nya ya sebenarnya kamar gue jadikan living dan ini dining-nya dan punya satu apalagi punya satu kamar lagi nah ini juga kamar jadi kamar ini saya gunakan sebagai tempat tempat istilahnya tempat kerja belajar atau lagi online atau buat video atau bikin apapun SNS saya buat di tempat istilahnya office-office kecil saya nah di belakang sini ada apa nih ada beranda kalau orang Jepang bilang beranda ya kita sih tempat jamuran kita kayak begini model-modelnya jadi saya ada di lantai yang kedua dari empat lantai desa ya dibanding yang teman-teman ingat gak sih yang tempat tinggal saya yang pertama kemarin itu kan agak lumayan mewah lingkungannya nah sepertinya tempat tinggal saya kita kemana lagi tempat Jepang itu memang kecil seperti ini tapi ini sebenarnya ruangan ini ini untuk tipe keluarga tapi saya jarang orang yang tinggal sendiri itu memilih tempat begini tapi saya orangnya tidak suka kecil walaupun ini kecil tapi untuk untuk ukuran Jepang ini sudah sangat luas kemudian kita ke bedroom jadi sebenarnya ini ada apa di sini ada horden tapi saya tidak pasang kebetulan saya cuma hidup sendiri hidup sendiri tinggal sendiri jadi gak perlu privasi di sini nah ini dia tempatnya apa sih tadang kelihatan deh gue tempat perelatan makeup-makeup semua aku pakai di sini karena cuma tinggal sendiri skincare-nya semua di sini baju kotornya di situ nah ini dia tadi pintu yang aku copot yang ada di sana tuh nah kamar mandinya kayak gimana nah kayak gini pasti orang Jepang itu akan selalu mempunyai tabat ya jadi mereka itu pasti akan berendam jadi tidak ada orang Jepang atau rumah Jepang yang tidak mempunyai furoh pasti ada furohnya yang membedakan itu mereka ada pengaturan akhirnya kayak seperti ini kita mau suhunya berapa ada juga yang manual kebetulan tempat saya ini yang manual ya nah saat pertama kali saya mendatang di tempat ini ini tuh semua kosong tidak ada satupun kosong sampai kompor pun itu tidak ada pokoknya cuma berbentuk bangunan semuanya kosong jadi saya bayar atau mengisinya sendiri nah untuk perbulan sendiri ini saya bayar sekitar 5,8 atau sekitar 7 jutaan kalau di ubah ke dalam rupiah kedengaran mahal ya tapi untuk ruangan seperti ini ini sangat murah murah boleh bilang ini sangat murah saya boleh dapat tempat yang agak luas seperti ini hanya dengan 7 juta atau 5,8 mang ini juga ruangan ini juga tidak mempunyai aset sebelumnya jadi saya harus stok semuanya disini terkadang kalau kita yang tinggal di tokyo di kota besar ruangan sebesar ini tambah dikit aja itu sudah harganya 7 juta ruangan sebesar ini tambah dikit aja dapur disini mereka sudah tidur disana kemudian WC nya di belakang jendela ini itu sudah seharga 7 juta jadi kenapa saya bilang saya termasuk beruntung dapat tempat ini walaupun saya harus isi semua tapi ini termasuk rumah termasuk murah dengan biaya segitu tapi memang kosong melompong sampai lampunya saya yang pasang pokoknya semua kosong baiklah semoga ini bisa membantu teman-teman aku balik aja ya kameranya ya oh gini aja deh semoga ini bisa membantu teman-teman membantu teman apa ya memberikan informasi kepada teman-teman dan mempunyai gambaran bagaimana biaya hidup di Jepang tempat tinggal dan ya apapun lah semoga itu bisa memberikan informasi bye bye thank you jangan lupa like subscribe dan share